Intro Shalom saudara Bersyukur untuk rahmat Tuhan yang tak habis-habisnya bagi kita yakni melalui firmannya Mari kita sambut dengan memohon seperti pemasmur Dengan segenap hatiku aku mencari engkau Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu Amin Nats kita hari ini dari kitab Masmur 41 Saya bacakan ayatnya yang pertama dan keempat Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka Kalau aku kataku Tuhan kasihanilah aku Sembuhkanlah aku Sebab terhadap engkau lah aku berdosa Sudara kitab Masmur Yang berisi 150 pasal Itu terbagi dalam 5 buku yang lebih kecil Masmur 41 ini mengakhiri buku kecil yang pertama sudara Masmur 41 ini diawali dengan kata yang sama dengan Masmur 1 Yaitu Berbahagialah Atau diberkatilah Ini mengajar kita bahwa kitab Masmur Menunjukkan Seperti apa itu Hidup yang diberkati oleh Tuhan Nah Masmur 41 ini menyingkapkan bahwa Orang yang diberkati Tuhan itu pasti punya sikap yang peduli Dan mau menolong orang yang lemah sudara Daud mengawali Masmur ini dengan ucapan Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah Lemah disini bisa karena sakit Karena miskin Atau karena tertindas Orang yang lemah itu biasanya memang mudah diabaikan Bahkan ditindas sudara-sudara Nah tetapi sudara Dalam Masmur ini Daud lah orang yang sedang lemah itu Dan Tuhan lah pihak yang peduli Dan menolong Daud yang lemah Saat itu situasi hidup Daud Sedang mengalami seperti yang sudah diperingatkan oleh Masmur 1 Daud menjauh dari Tuhan Tidak hidup di dalam firman Tuhan Sehingga hidupnya tidak diberkati Seperti pohon yang layu daunnya Dan tidak berbuah Saat itu Daud sedang sakit keras sudara Dan tidak hanya sakit Di ayat 9 Daud menunjukkan Bahwa dirinya juga dihianati oleh orang-orang terdekatnya Sahabat-sahabatnya Yang makan semeja dengan dia Mereka menjelek-jelekkan Daud Mereka mengharapkan kematian Daud Daud benar-benar dalam kondisi lemah sudara Dan butuh anugerah Pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan Nah syukurnya Daud ini percaya sudara Bahwa dia akan mendapat Pertolongan dan kesembuhan Dari Tuhan yang kepadanya dia telah berdosa Daud percaya Tuhan itu masih mengasihinya Buktinya adalah Di titik hidupnya yang sangat lemah ini Dia masih hidup Dia tidak mati Dia belum mati seperti yang diharapkan musuh-musuhnya itu Daud sadar dia telah berbuat dosa Tetapi dia juga percaya Hidupnya masih bisa pulih kembali Seperti pohon yang ditanam di tepian air itu Yang segar daunnya dan berbuah sudara Daud yakin itu Sehingga ia mengakhiri Masmur 41 ini Dengan memuji Allah Terpujilah Tuhan Dari selamanya sampai selamanya Amin dan amin Sudara-sudara di dalam perjanjian baru Yesus juga mengajarkan Seperti apa itu hidup yang diberkati oleh Tuhan Yesus mengajar Berbahagialah orang yang Miskin dihadapan Allah Berbahagialah orang yang Lapar dan haus akan kebenaran Orang yang dianiaya Karena kebenaran Artinya sudah-sudara Orang-orang yang berbahagia di dalam kerajaan Allah itu Adalah orang-orang yang lemah Seperti daun ini Orang yang berdosa Orang yang sakit dan meratap Karena dikelilingi oleh musuh-musuh Poin ajaran Yesus dalam kotbah di bukit ini Sama dengan keyakinan daun Di dalam Masmur 41 Sudara Yakni bahwa kemenangan itu Bukan di pihak yang kuat Melainkan di pihak Orang yang lemah Yang mempercayakan hidupnya Kepada Tuhan Dan Yesus membuktikan ajarannya itu Dengan pengalaman hidupnya sendiri Sudara-sudara Di malam sebelum ia ditangkap itu Yesus mengutip Masmur 41 ini Sudara Yesus mengalami sendiri Seperti apa rasanya Dihianati oleh orang yang dekat dengannya Judas Yang makan bersama dengan dia Bedanya sudara-sudara Bedanya dengan daun Yesus tidak berdosa Nabi Yesaya menuliskan Yesus itu menderita Karena dosa-dosa kita Di kayu salib itu Yesus sungguh-sungguh menjadi lemah Dan mati Karena kita Dan melalui kebangkitannya Sudara itu membuktikan Kebenaran pengajaran Yesus Di dalam kotba di bukit ini Yaitu kemenangan itu adalah Milik orang yang lemah Yang mempercayakan hidupnya Kepada Tuhan Sudara-sudara kebenaran ini juga Untuk kita hari ini Ketika kita ini sedang lemah Entah karena sakit Atau karena jatuh dalam dosa Dan kita dihina Dijahati Bahkan dihianati oleh orang Sudara Memang saat itu Kita seperti pohon yang layu Dan tidak berbuah Tidak diberkati Tidak berbahagia Tetapi di sisi yang lain Sudara Sejumuhnya pada saat Seperti itu Kita ini sedang Menjadi Orang lemah Yang Tuhan Ingin selamatkan Sudara-sudara Nah jika dalam Kondisi Yang lemah Seperti ini Kita tetap Memandang pada Kasih Allah Dan kita tetap Mempercayakan hidup kita Pada Tuhan Dan firmanya Maka hidup kita Pasti akan bisa Kembali seperti Pohon yang Ditanam di tepian air Sudara Yang segar Dan subur Buahnya itu Sudara Karena Yesus Menanam kita Di hadapan Hadiratnya Sudara Yesus pasti bisa Memelihara Hidup kita Amin Sudara Saya berdoa Kiranya roh kudus Menjelikkan lagi Mata rohani kita Untuk bisa melihat Bahwa Tuhan itu Selalu mengasihi Dan Ingin menyelamatkan Orang yang berdosa Saya berdoa Kiranya roh kudus itu Memampukan kita Untuk selalu bisa Memandang Tuhan Yesus Pribadi yang penuh Kuasa Namun rela Menjadi lemah Akan mati Demi sudara Dan saya Dan kiranya Sudara dan saya Ini juga Dimampukan Untuk menjadi berkat Yakni peduli Dan menolong Orang yang sedang lemah Tuhan terima kasih Untuk sabda firmanmu Hari ini Bila itu menjadi Terang bagi jalan kami Belita bagi kami Menyambut berkat-berkatmu Sepanjang hari ini Terlebih juga Menjadi alat berkatmu Dan siapa saja Yang kau izinkan Berjumpa Berinteraksi dengan kami Khususnya mereka Yang lemah Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Bersyukur Untuk firman Tuhan Amin Selamat Semangat menjalani hari ini Bersama Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati